Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro Selamat siang Untuk hari ini saya mau melakukan Penyetelan pada eye dryer Hino 260TE ini mas bro Ini kendalanya Amper angin yang di speedometer Ini sampai ke 10 Ini mas bro stripnya Tapi angin Tidak bisa membuang mas bro Jadi langkah pertama Untuk barangkali Rekan-rekan semua ada masalah untuk Eye dryer atau Panelnya ini Yang di speedometer ini sampai mentok 10 Tapi tidak mau buang Belum tentu eye dryernya yang Bermasalah atau rusak mas bro Langkah pertama kita setel dulu mas bro Untuk eye dryernya Kita setel kalau kita setel Tidak mau buang berarti eye dryernya Yang bermasalah biasanya Reparketnya itu Udah awos atau Minta service mas bro untuk Pembersihan untuk bagian eye dryernya Dan ini kita coba dulu untuk melakukan Penyetelan pada eye dryernya mas bro Jadi kita setel nanti mas bro Kita kurangi Satu balok ini mas bro Untuk Ampernya ini Jadi menjadi sembilan balok Atau delapan setengah balok Sudah buang anginnya Normalnya seperti itu mas bro Kalau yang inian sampai 10 balok Dan ini takutnya nanti Selangnya ada yang bocor Dan ini untuk mobil unit Disini mas bro rata-rata Selangnya sudah Sambungan semua mas bro Jadi takutnya nanti Jebol yang bagian Sambungan prestonya ini mas bro Oke mas bro Kita setel dulu untuk Eye dryernya mas bro Ya mas bro Dan ini untuk Eye dryernya ini mas bro Jadi Ini kita setel dulu mas bro Untuk eye dryernya Jadi langkah pertama Kita setel dulu Untuk ini eye dryernya Kalau disetel Tidak mau membuang Jadi yang bermasalah Eye dryernya ini mas bro Minta service Atau Minta pembersihan Barangkali ada Packetnya ada yang house Minta diganti mas bro Dan ini kita coba Kita setel dulu mas bro Biasanya ini kita setel aja Sudah mau mas bro Jadi kita coba dulu Ini mas bro Kita setel Kita memakai Bunci 12 ini Untuk membuka Tutup bautnya ini mas bro Ini bautnya Pakai baut 10 mas bro Dan ada obeng mainnya Atau obeng belah Yang di ujungnya Ini Ini ada karetnya Yang bagian dalamnya Supaya tujuannya Debu-debu Tidak masuk mas bro Dan ini untuk Baut penguncinya Yang Di dalam ini Pakai baut 10 mas bro Jadi kita Kendori ini Untuk baut 10 nya ini Ini kita kendori Jadi nanti kita setel Ini untuk Mengurangi angin Kita setel Kita masukkan mas bro Jadi untuk Mengurangi angin Kita Setel Ke arah Mengencangi Baut mas bro Jadi kita Setel Tiga putaran Ini mas bro Jadi kita setel Tiga putaran Ke arah Mengencangi Baut mas bro Jadi ke kanan Putarannya Ini kita Putar dulu Iya mas bro Dan ini setelah Di setel Kita kencangan lagi Untuk mur 10 nya Ini mas bro Untuk penguncinya Kita Kencangkan Ini Lalu kita Tutup lagi Ini mas bro Untuk Baut penyetelannya Ini kita tutup lagi Seperti tadi Setelah ini Kita Tes mas bro Untuk Anginnya Apakah Berhasil Untuk penyetelan ini Untuk Jadi kita Setel menjadi Delapan Atau Sembilan Balok mas bro Oke kita Tutup dulu Ini mas bro Untuk Baut ini Sepuluhnya Ini Ya mas bro Kita tes dulu Mas bro Jadi kita buang dulu Anginnya Tadi Sekitar Lima balok Kita habiskan dulu Dan ini kita Tes mas bro Untuk Anginnya Ini Apakah Berhasil Untuk Menjadi Kurang Menjadi Sembilan Balok Atau Delapan Setengah Balok Mas bro Jadi kita Hidupi Ini mas bro Untuk Mesinnya Kita gas Gas Dan ini Sudah Mulai Naik Mas bro Oke mas bro Ternyata Mau buang Mas bro Dan ini Untuk Ampernya Ini Buangnya Di Delapan Setengah Balok Atau Sembilan Mas bro Jadi seperti itu Untuk penyedalannya Untuk Masalah Air dryer Tidak Mau buang Belum tentu Air dryer Yang bermasalah Mas bro Langkah pertama Yaitu kita setel dulu Untuk air dryer Kalau kita setel Tidak Mau buang Berarti Air dryer Yang bermasalah Jadi minta Di service Mas bro Oke mas bro Untuk kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih